Pemirsa di peringatan hari pers 9 Februari ini kita masih menyaksikan fakta ironis. Betul Zaldi, kasus yang dialami seorang konsumen salah satunya karena menuliskan keluhan di surat pembaca, konsumen tersebut dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung. Perhelatan hari pers nasional ke-27 tengah digelar di Manado, Sulawesi Utara. Gaungnya pun disuarakan berbagai media. Namun di tengah peringatan keberadaan yang lebih dari setengah abad, masih banyak ironi yang kita saksikan. Kasus Ko Seng Seng Misale, pembeli ruko di ITC Mangga 2 Jakarta ini dikriminalkan karena menulis kasus yang menimpannya di surat pembaca. PT Duta Pertiwi sebagai pengembang mengklaim, mana ruko berstatus hak milik, padahal ternyata adalah hak milik pemda DKI Jakarta dengan status Hak Pengelolaan Lahan atau HPL. Ko Seng Seng lalu mengungkapkan masalahnya dalam surat pembaca di harian kompas dan suara pembaruan. Namun, pihak pengembang justru balik memperkarakan Ko Seng Seng. Lewat putusan Mahkamah Agung Januari lalu, Ko Seng Seng diketai hukuman 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan dan denda 1 miliar rupiah. Saya menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas penjualan kiosk ITC Mangga 2 ini? Badan Pertahanan Nasional, Pemda DKI atau pengembang yang bangun? Dan apa konsekuensi hukum dari ini ya, kasus penjualan ini? Saya tanya itu. Nah, di atasnya kompas memberi judul Dikaperti Bohong. Memang ada, saya ada tulis, tapi bukan itu judul tulisan saya, panjang kalimatnya. Kasus ini dinilai membunuh kebebasan berbicara. Semua problem atau sengketa yang lahir dari media itu, itu berbentuk kata-kata. Sehingga jika seseorang dianggap sakit hati karena kata-kata itu, maka jawabannya adalah menyelesaikannya dengan kata-kata di tempat itu juga. Jadi memenjarakan orang karena menulis surat pembaca, atau menghukum orang berlebihan karena surat pembaca, menjadi tidak kontekstual, tidak patut dan tidak layak. Sementara komunitas penulis surat pembaca Jakarta atau jejak berasa geram dan mengajak Bosenksek mengajukan peninjauan kembali atau PK. Rakyat ini sudah letih gitu ya, diperlakukan seperti ini. Dan ini maaf saja, dengan kasus ini, kalau sampai nanti di peninjauan kembali juga masih dikalahkan lagi, baik di dana maupun pergeratannya, ya saya rasa nanti kami dari komunitas penulis surat pembaca ini, ya bukan mengancam, bukan ini ya, akan menyampaikan surat bukan hanya melalui media, tapi kepada instansi-instansi. Kasus Kosenksek menyisakan pertanyaan dan keprihatinan. Dimanakah hak berbicara yang sejatinya dilindungi Undang-Undang Dasar 1945? Jika seorang konsumen yang mengeluh di surat pembaca saja bisa kena jerat hukum, kebebasan berbicara apalagi keadilan hanya menjadi impian. Dari Jakarta, Anwi Pandoro dan Ivan Harnas, Pelabokan.